Atas nama Arifah Rizkyanti, Utusan SMA Negeri 1 Panarukan Assalamualaikum Arifah Waalaikumsalam Apa kabar? Alhamdulillah baik Arifah kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 12 Kelas 12 Arifah sudah pernah ikut lomba sebelumnya atau baru pertama kalinya disini? Sudah pernah Sudah pernah Mudah-mudahan ini bukan pertama kalinya berarti ya Mudah-mudahan sukses di pelancaran Yang penting santai aja, relax Yang penting apa yang kamu sampaikan itu mengenai ke pendengar yang lagi mendengarkan sore ini ya Insya Allah sukses Baik, Sobat Bahasa FM dan Dewan Juri yang terhormat Arifah Panggilannya Arifah, Rizky atau Nyanti? Bisa dipanggil Arifah atau Kiki Oh Kiki, baik Kiki saja ya Kiki, kamu punya waktu 7 menit Semaksimal mungkin 7 menit kamu manfaatkan sebaik-baiknya Akan ada bel di 10 detik terakhir Kamu masuk di menyelesaikan 7 menit kamu Seperti itu ya Dewan Juri yang terhormat Sobat Bahasa FM Inilah penampilan peserta kita yang kedua Atas nama Arifah Rizkyanti Di utusan SMA Negeri 1 Panarukan 7 menit dari sekarang, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Marilah kita panjatkan puji syukur Atas kehadirat yang mana pada hari ini di bulan yang suci ini Yakni di bulan Ramadan Kita diberikan nikmat iman Kita diberikan nikmat iman Islam Sahabat bahasa yang dirahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan beberapa hal Mengenai persatuan dan kesatuan dalam Islam Perlu diketahui para sahabat bahasa Persatuan adalah tiang penyanggah daya suatu negara Kemajuan atau kemunduran suatu negara Dapat ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya Bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu Sementara bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru Pantas saja Hujatul Islam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Bersatulah kita seperti dua tangan ini Jangan bercerai-berai seperti dua telinga ini Dan jangan pula seperti tangan yang melambai Ketika tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang Dan sebaliknya jika tangan kiri ke depan dan tangan kanan ke belakang Akhirnya kita jalan lenggang kangkung Yaitu jalan kita tidak lurus Namun ketika tangan kita dua-duanya sama lurus ke depan Lurus bak seperti vampir Bak laksana setria baja hitam Nah ilustrasi tersebut menggambarkan Betapa pentingnya menjaga kesatuan dan memupuk persatuan di antara kita Sebab perbedaan yang muncul dari keragaman di negeri ini Tidak mustahil menjadi pemicu Lahirnya panatisme buta Persaingan tidak sehat Perselisihan Dan perpecahan antarumat Yang bisa melulantahkan nilai-nilai kebersamaan Merapuhkan persatuan Dan tidak mustahil membawa derita Dan kehancuran bangsa kita Allah pun menyuruh kita untuk mencintai negeri kita sendiri Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Hubbul wakani minal iman Yang artinya Cinta negara itu adalah sebagian dari iman Lalu Bagaimana pandangan Islam terhadap persatuan dan kesatuan Jawabannya Persatuan dalam Islam Adalah tema Syahril Al-Quran Yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hujarat Ayat 13 Yang berbunyi A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhannasu inna kholaknakum Inna kholaknakum min dakari wa umsah Waja'alnakum su'ubah Wa kabaila lita'arafu Inna ak'aramakum Inna Allahi atkakum Inna Allahi alimun khabir Yang artinya Wahai manusia Sungguh kami telah menciptakan kamu Seorang laki-laki dan seorang perempuan Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Agar kamu saling mengenal Sesungguhnya Orang yang paling mulia diantara kamu Adalah orang yang bertakwa Sungguh Allah maha meketahui Sahabat basah Allah subhanahu wa ta'ala pun Mengisyaratkan Saya Saudara-saudara Para sahabat Dan kita semua Serta menyuruh kita Untuk bersatu padu Dan melarang kita Untuk bercerai-berai Maka dari itu Semangat yang harus kita tumbuhkan Adalah semangat bersatu Bukan berseteru Semangat integrasi Bukan disintegrasi Dan semangat kompetisi Bukanlah semangat berkelahi Betul? Betul Dan Allah juga berfirman Dalam Quran surat Al-Imran Ayat 103 yang berbunyi Audzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'tasimu bihablillahi jami'awwala tafarraku Yang artinya Dan berpegang teguhlah kamu semuanya Pada tali agama Allah Dan janganlah kamu bercerai-berai Sahabat basah yang dirahmati Allah Kita Sesama muslim bersaudara Sesama muslim ibarat satu bangunan Dan kita sebagai insan beriman Bagaikan satu tubuh Jika salah satu tubuh sakit Maka akan sakit pula anggota lainnya Dan pasti akan merasakan sakitnya Sebab Mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam Jika internal muslim berseteru Maka persatuan dan kesatuan akan terganggu Kita masyarakat Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Berpegang teguhlah pada ideologi kita Yaitu Pancasila Dan semboyan kita Yaitu Bineka Tunggul Ika Yang artinya Berbeda-beda Tetapi tetap satu jua Oleh karena itu Para sahabat basah Marilah kita tumbuhkan semangat Persatuan dan kesatuan Untuk mempertahankan kemerdekaan Dan marilah Kita bersama-sama Menjadikan Negara ini Sebagai negara yang Baldatun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh